berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya OTG tidak terdeteksi atau tidak terbaca di HP Oppo ataupun Realme nah sebelum kalian mengatasinya pastikan kalian pakai adapter yang bagus karena kalau adapternya tidak bagus dia tidak akan mau terbaca meskipun di sini kita sudah aktifkan dengan OTG nya Nah untuk itu kalau kalian baru pertama kali ataupun setiap mau konek OTG di HP Oppo ataupun Realme dia harus mengaktifkan secara manual jadi seperti ini kalian buka pengaturan sistem di HP Oppo ataupun Realme nya kemudian kulit ke bawah pilih pengaturan tambahan nah disini dia ada menu koneksi OTG atau kalau kalian ingin cepat di bagian pencarian ini kan ada ada kolom pencarian kalian ketik OTG nah disini aktifkan setelah ini aktif kalau tidak ada koneksi OTG dia akan mati otomatis setelah 10 menit jadi setiap mau kita konek OTG kita harus mengaktifkan secara manual nah setelah itu kalian bisa hubungkan adapter OTG nya ini saya pakai yang type C di sini nah kemudian kalian colokkan lagi flash disk ataupun perangkat yang lain yang mendukung nah bisa kelihatan langsung kalau berubah flash disk dia akan langsung ke file manager ada OTG disitu bagi kalian yang tidak terbaca kita itu perhatikan ini dia adapternya kadang kalau kita beli yang KW ataupun tidak Ori memang tidak bekerja dengan baik makanya tidak boleh disalahkan HP kita HP kita ini normal hasilkan kita hidupkan tadi menu OTG nya maka dia akan tetap bisa connect untuk itu silahkan cek yang ininya ataupun flash disknya sudah rusak atau tidak bisa kalian coba di HP lain kalau hasilnya sama berarti memang OTG nya ini seperti itu untuk mencabut kalau berupa media penyimpanan cek di notifikasi dan disini kalian pilih klik untuk mencabut baru kalian cabut kalau sudah seperti itu silahkan dicoba